Hasil lelang jabatan sekretaris daerah Muarajambi resmi berakhir dan telah menghasilkan tiga nama yakni Budi Hartono, Faturi, dan Ridwan. Tiga nama tersebut selanjutnya akan ditentukan mana yang menjadi sekretaris daerah Muarajambi sesuai hak prerogatif Bupati Muarajambi. Tahapan lelang sekretaris daerah Muarajambi memasuki babak final, di mana sudah ada tiga besar nama yang keluar yakni Budi Hartono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Muarajambi, Faturi yang saat ini menjabat sebagai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta Ridwan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Muarajambi. Dari tiga nama yang lulus itu telah mengikuti berbagai proses tahap seleksi yang dilakukan sebelumnya, mulai dari seleksi berkas administrasi, uji makalah, wawancara, hingga hasil akhir dari lembaga asesmen negara. Disampaikan oleh Suryadin, Kepala BKPS DMD Muarajambi, dari empat nama yang masuk dan dites oleh Lan Bandung, yang diambil hanya tiga besar berdasarkan hasil akhir yang dinilai oleh Panitia Pelaksana atau Pansel. Dan saat ini melalui rapat Pansus Bupati Muarajambi, sudah melaporkan ke KASN untuk pelaksanaan pelantikan sekda terpilih. Kabupaten Muarajambi, setelah keluar dari Pansel Rapat, telah dilaksanakan rapat Pansel dan menghasilkan dari tiga besar, yang pertama yaitu Pak Budi Hartono, Kepala Inspektorat, nomor satu, nomor dua, Pak Patur Rahman, nomor tiga, Pak Juduan, yang keluar tiga besar dan satu dikeluarkan. Karena sesuai dengan ketiga besar ini, memang keputusannya harus tiga besar. Suryadin menambahkan untuk pelantikan sendiri belum diketahui kapan akan dilaksanakan. bisa jadi akhir bulan Oktober atau awal November.